Hmm, jadi hari ini tuh beranda Facebook gue lagi rame membicarakan sebuah anime Isekai yang baru tayang satu episode ya Jadi mungkin video ini yang mengandung spoiler Dipanggil ke Isekai, terus dibuang Ketemu calon heroine Punya kekuatan yang besar Eh, malah dibunuh Eh, sadis ya kan Istilahnya dia baru masuk Isekai, malah kena bunuh gitu Ada lagi nih, dipanggil ke Isekai Seneng banget bisa jadi MC Ketemu tipe cantik Punya kekuatan berbahaya Eh, malah kena bunuh pula sama ceweknya Jadi, agak weld ya kan Biasanya kan kalau ada MC yang dikucilkan sama temennya atau dibuang gitu Mereka pada mencari plot balas dendam ya kan Tapi ini malah ketika dia baru mendapatkan kekuatannya gitu Baru menyadari potensinya Dia malah dibunuh Untuk mencegah dia membalas dendam Jadinya malah ceweknya jadi kelihatan kayak penjahat ya Ini ada yang ngebuat video singkat ringkasannya lah Bisa dibilang Mari kita lihat Aduh, ditambahin musik kayak gini lagi Ya, intinya dia dipanggil seperti biasa Ke Isekai terus dikucilkan Dan pas lagi dikucilkan dia ketemu cewek Yang ternyata Seorang apa nih? Pendeta mungkin kali ya Nggak tahulah profesinya apa Tapi mungkin kayak gitulah ya Dia tinggal di gereja Terus dia digoda sampai untuk menunjukkan potensi atau kekuatannya Gimana mengaktifkan kekuatannya ya kan Terus, wow ternyata kekuatan dia OP Memang Dia bisa melenyapkan sesuatu Dan ya mungkin bagi cewek yang disitu Dia ini adalah ancaman besar Kalau dibiarkan hidup ya kan Jadi sebelum dia bahkan berkembang Dia justru malah kena bunuh Ya ini plotnya memang liar sih Waduh, kasian anjir Ini membuat orang-orang pada sakit hati Pada sakit hati ya kan Yang biasanya suka plot-plot balas dendam gitu Kan banyak tuh orang suka plot anime balas dendam Tapi ini malah digagalkan gitu balas dendamnya Baru juga mau mulai nemu kekuatan Dan ternyata MC-nya bukan dia Tapi melainkan cewek yang ini Cewek yang ngebunuh ini Jadi ya buat episode satunya itu shock therapy banget ya Dan itu rame dibicarakan Dan gue gak tau itu perkembangannya bakal seperti apa Ada yang bilang ada Shoujo Ainya juga sih Jadi MC-nya cewek Dan pertarungannya nanti juga lawan-lawannya Kebanyakan lawan utamanya cewek juga Kalau kabarnya ya Jadi memang setelah dibaca nama animenya itu Shoukei Shoujo no Virgin Rod Jadi dia Shoukei Shoujo itu kan Gadis tukang eksekusi gitu Jadi mungkin memang job dia gitu ya Menggoda para traveler baru Yang itu yang masuk ke dunia isekai Terus ketika mereka dianggap berbahaya Mereka dimusnahkan sebelum Sebelum membahayakan lah gitu Ya mungkin kayak gitu plotnya kali ya Dahlah cukup menarik sih Mungkin nanti akan gue coba tonton Tapi ya gue sebagai timbats Masih harus bersabar sih akan hal itu Jadi sekian dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian mengenai hal tadi Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye